Dugaan korupsi penyaluran dana kredit usaha rakyat di lembaga perbankan yang ada di kota Bengkulu sudah menyeret tiga orang tersangka. Penyidik pidana khusus kejaksaan tinggi Bengkulu sudah menahan RR Selako X Marketing, AD X Branch Manager, dan EFX Manager Marketing. Kasih penyidikan pitsus kejati Bengkulu, Danang Prasetyo Dwi Harjo menyatakan penyidik bersama auditor sedang melakukan perhitungan kerugian negara. Semua nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman dana kur melalui tersangka akan dimintai keterangan. Beberapa nasabah sudah dipanggil. Dalam perkara ini, Danang memastikan ketiga tersangka wajib mengembalikan kerugian negara yang timbul. Apabila tidak melakukan pemulihan, maka pihaknya akan menelusuri aset para tersangka. Karena pada inti penegakan kasus korupsi bukan terletak pada penghukuman, melainkan pemulihan kerugian negara. Ini kami dengan auditor secara bertahap tempatan penghukuman, jadi ada beberapa yang sudah dikarifikasi dari nasabah itu, nanti akan disibukan mengerucut berapa pada ikutnya kerugian yang dibutuhkan dari pemulihan kami. Gak kembalipun kami pasti cari, supaya penegakan penghukuman itu tidak hanya sekedar mengerahkan orang. Sekarang itu maruannya itu keuangan negara yang kerugian itu sendiri. Semua itu tajet utama. Estimasi awal kerugian negara akibat perbuatan oknum ini bernilai 1,5 miliar rupiah. Dan akur itu dikucurkan kepada tujuh pengaju pinjaman. Namun menyalahi prosedur hingga pelunasan pinjaman menjadi masalah. Terungkapnya kasus ini karena salah satu nasabah yang mengajukan pinjaman mendatangi pihak bank, menanyakan permohonan yang diajukannya yang ternyata sudah dicairkan namun bukan diterima pemohon. Agus Paisar, RBTV, melaporkan.